Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada hari ini kita jumpa lagi di Baraya Tani TV Hari ini tanaman kita menginjak usia 8 hari setelah tanam Ini kebun ketiga ya Disini ditanam ada 4 paritas Yang pertama PM999 F1 Yang kedua ada pigor tapi dari Aurasid Cabai keriting juga ya Yang ketiga ada jenis paritas maruyung Yang keempat ada absolut 69 Pada hari ini kita lakukan penyeprean Mengingat intensitas hujan cukup tinggi Kita percepat yang seharusnya kita jadwalkan umur 10 hari Kita umur 8 hari pun harus dilakukan penyeprean Ini kejar-kejaran dengan hujan juga Ini agak gerimi sedikit tapi Kita sudah meraciknya Jadi walaupun tidak terlalu maksimal Ya kita minimal ada pencegahan Dua orang yang melakukan penyeprean biar lebih cepat Karena saya khawatir adanya Busuk daun Ataupun busuk batang Ataupun layu pusarium Makanya kita lakukan juga pengecoran Kemarin umur 5 hari sudah dilakukan ya Untuk pengecoran nutrisi Kalsium juga disertakan Walaupun saya tidak biasa juga pakai kalsium Untuk di umur 5 hari Tetapi karena disini hujannya terus menerus Pagi siang malam Saya sertakan aja kalsium Dan disini hama jangkriknya sangat banyak sekali ya Makanya saya sertakan juga untuk pengusir jangkrik Terus juga untuk keriting daunnya Kita antisipasi dari kecil ya Terus lagi busuk daun juga kita pakai Pokoknya insek dan pungi kita campur mix ya Bareng-bareng Kalau satu persatu juga kita dengan kondisi hujan seperti ini Tidak bakal ada waktu Makanya kita harus pandai-pandai Dari mulai nutrisi Kalau yang bisa disertakan bareng-bareng Sertakan kalaupun Yang tidak Itu usahakan Dikocor saja Supaya kalaupun hujan Terus menerus juga Kalau ada sedikit dikocor Itu Ada Manfaatnya Bisa kita saksikan ya Bareng-bareng tani Ini Proses penyeprean Insek dan pungi ya Kita juga tambah perkat Supaya Pas begitu Kena hujan Tidak langsung luntur Disini Usianya 8 hari Tapi cukup Terlihat Ada perkembangan yang Bagus Kalau yang atas ini sudah dipasang lanjaran ya Kalau di bawah itu Baru hari ini Untuk pemasangan lanjaran Untuk pengambilan Bambu kita dekat ya Disini nih Ini pohon bambu nih Banyak Untuk di daerah ini Bambu tidak terlalu susah Ada yang menanyakan Di kolom komentar Untuk penyiramannya Gimana Soalnya kan Ini sudah Seperti dataran tinggi ya Tapi padahal Di bawah itu Sungai Alhamdulillah Kita untuk air aman Kalau Untuk atas kita sudah ada Saluran airnya ya Sampai ujung Dan disanapun Sampai ujung juga Kita pakai Pipa Untuk saluran air Dihawatirkan musim kemarau Untuk Kocor Alhamdulillah aman Dan jangan bosan-bosannya Barat Tani semua Tonton Perkembangan Mulai dari nol Di video yang lalu Proses Pembenahan tanah Proses Olah tanah Proses Penanaman Pindah tanam Pindah tanam Pindah tanam dari Polybag ke Lobang tanam Dan Banyak Perawatan-perawatan Lainnya Atau Perkembangan lainnya Khususnya Di tanaman cabai ini Kita tiap blok Pakai ini ya Supaya Tidak lupa Ada blok satu Blok dua Blok tiga Ke bawah Dan nanti Kalaupun saya tidak ada Di lapangan Bisa Menstruksikan Untuk Melakukan Perawatan Ke pekerja Jadi Biar enak Pakai Blok-blok Gini ya Baik Kita akan Lihat Insek Atau Pungi Apa Yang Digunakan Bah Tas Kapal Itu Seep Oh Ini Kita akan Melihat Untuk Insek Atau Pungi Apa Yang Kita gunakan Sambil Menunggu Airnya Di Ember Kita sambil Membahas Satu-satu Yang pertama Saya gunakan Pungi Sida Dari Mankosep Ini Warnanya Biru Fungsinya Untuk Busuk Daun Dan Juga Untuk Hama-hama Lain Bisa Diantisipasi Juga Dengan Pungi Sida Untuk Mempertahankan Kekebalan Tubuh Dalam Tanaman Yang kedua Saya pakai Koper WP Ini Pupuk Mineral Pelapis Tanaman Yang melindungi Tanaman Atau Mempercepat Penyerapan Insek Atau Pungi Atau Unsur Lain Yang Disepraikan Di Tanaman Yang ketiga Kita pakai Abamektin Ini Insektisida Juga Dua Senokan Ini Untuk Ulat Gerayak Untuk Kebul Untuk Masa Pegetatif Masa Generatif Pun Ini Digunakan Juga Yang Keempat Kita pakai Regen Ini Fungsinya Untuk Trip Juga Untuk Dan Untuk Mengusir Belalang Ataupun Jangkrik Terus Jagi Kita pakai Perekat Juga Selain Tadi Koper WP Kita Akan Lihat Untuk Peracikannya Tadi Koper WP Dua Sendok Mankosep Juga Dua Sendok Yang Tadi Sudah Dijelaskan Di Awal Video Kita Menghindari Dari Busuk Daun Terus Lagi Hamatrip Keriting Daun Busuk Batang Terus Lagi Jangkrik Jangkrik 10ml 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 Untuk Bahan aktif Pipronil Atau bisa disebut Regen Yang sudah terkenal Regen Padahal Ada Produk Lain Bahan aktif Sama Dari Pipronil Terus Abamectin Juga 10ml 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 Dan kita Perkat Dikasih 10ml Juga Demikian Untuk Peracikannya Kita Mulai Koper WP Mankosep Terus Lagi Abamectin Terus Lagi Regen Atau Bahan aktif Pipronil Itu Semua Dimix Supaya Itu Perekat Sudah Bah 10ml Supaya Dalam Satu Kali Jalan Kita Bisa Selesai Untuk Insek Dan Punginya Karena Kita Juga Dihadapkan Dengan Musim Hujan Saya Khawatir Kalau Tidak Kita Kejar Kejaran Dengan Cuaca Ini Bisa Berakibat Patal Kalau Kita Tidak Melakukan Penyeprean Atau Kocor Mudah-mudahan Dengan Diadakannya Penyeprean Tanaman Kita Bisa Sehat Terus Jauh Dari Busuk Batang Atau Layu Pusarium Ataupun Hamatrip Keriting Daun Dan Busuk Daun Juga Seperti Itu Mudah-mudahan Sehat Sampai Panen Raya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai